Putri Tanjung resmi dilamar oleh kekasihnya Gwinandra Jatikusumo pada Sabtu 5 Maret 2022. Acara lamaran berlangsung di kediaman keluarga Khairul Tanjung di Menteng, Jakarta Pusat. Proses lamaran dihadiri oleh kedua keluarga dan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Setelah menjalin hubungan sejak tahun 2021 silam, Putri Tanjung resmi dilamar oleh kekasihnya Gwinandra Jatikusumo. Dalam acara lamaran disematkan sebuah cincin dan kalung dari Gwinandra untuk meminang Putri sebagai istri yang akan mendampinginya. Suasana hangat diselingi perasaan haru sekaligus tawa kekeluargaan mengiringi prosesi lamaran Putri dan Gwinandra. Puncak prosesi lamaran dilewati dengan lancar saat Putri menyatakan bersedia untuk dipinang oleh Gwinandra. Prosesi lamaran ditutup dengan doa yang dipimpin oleh mantan Menteri Pendidikan Nasional, Prof. M. Nuh. Putri Tanjung merupakan putri pertama dari pengusaha nasional, Chairman Citicorp, Khairul Tanjung, dengan Anita Ratnasari Tanjung. Putri Tanjung merupakan lulusan Academy of Art, University San Francisco, Amerika Serikat. Ia saat ini merupakan CEO Transmedia Digital Lifestyle Group. Pada usianya ke-23, Putri ditunjuk Presiden Jokowi Dodo sebagai staff khusus Presiden. Sementara Gwinandra Jatikusumo merupakan putra kedua dari tiga bersaudara pasangan Dwi Asmono dengan Dira P. Komala Ninkias. Selain berprestasi, ia juga merupakan ahli investasi dan finansial yang mendapatkan gelar Executive Master in Finance dari Insied Fontaineble, Perancis. Gwinandra memiliki karir yang cukup panjang di bidang finansial dan investasi di Singapura. Mulai dari Citigrup Singapura, Government of Singapore Investment Corporation, sampai Sea Capital Singapura. Rencananya pernikahan putri dan andra akan dilangsungkan pada hari Minggu 20 Maret 2022 di Jakarta. Terima kasih telah menonton!